Oke saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini kami di kelompok 21 Dan saya sendiri, Shafra Orlaili, dan saya Ini kami akan mempersentasikan tentang integral diriman Integral Riemann Lanjut Mbak Fee slide-nya Sejak awal abad ke-19, teknik pengintegralan telah diperhalus oleh riemann Steel Jazz, Resby Gwe, dan terakhir Den Joy Dalam kegiatan belajar satu ini, kita akan mengikuti prosedur dark box Dan mendefinisikan integral atas dan integral bawah dari sebarang fungsi yang terbatas Maka suatu interval tertutup dan terbatas Fungsi seperti ini kemudian disebut terintegral riemann Jika integral atas dan integral bawah sama Dan integral riemann dari fungsi itu didefinisikan sebagai nilai umum Juga akan dipelajari berapa contoh sederhana dan membangun kriterion untuk integralitas riemann Yang mengingatkan kriterion kauci pada barisan konvergen Kita akhirnya menggunakan kriterion ini untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang kontinu atau monoton pada suatu interval adalah terintegral riemann Diasumsikan bahwa led telah terbiasa dengan integral dalam matakuliah kalkulus Kita tidak lagi membahas sebagai penerapan integral dalam berbagai kasus Lanjut Mbak Fee Yang pertama kita akan membahas jumlah atas dan bawah Untuk membahas konsep integral riemann Pertama-tama kita harus mempelajari dahulu berapa istilah dan pengertian Jika I sama dengan nilai mutlak A,B Sebuah interval tertutup dan terbatas dalam R Maka suatu partisi dari I adalah himpunan terurut dan finit B sama dengan dalam kurung X0,X1,Xn dan titik-titik di I sedemikian Sehingga A sama dengan X0 lebih kecil dari X1 Lebih kecil dari X2 sama dengan Xn sama dengan B Itu bisa dilihat di bawah gambar 9.1 adalah titik-titik dari partisi B Dalam dapat digunakan untuk membagi I ke dalam subinterval-subinterval yang tidak tumpang tindih Dalam nilai mutlak X0,X1,Nilai mutlak X1,X2 sampai dengan nilai mutlak Xn-1,Xn Itu gambarnya yang bisa dilihat partisi dari I nilai mutlak A,B Kemudian misalkan F dari I ke R Sebuah fungsi terbatas pada I Dan misalkan B sama dengan X0,X1 Sampai Xn merupakan partisi dari I Untuk K sama dengan 1,2,N Kita misalkan M,K sama dengan nilai infimum F,X Dimana X elemen nilai mutlak X,K-1,X,K Atau bisa M,K sama dengan nilai supremum F,X Dimana X elemen nilai mutlak X,K-1,X,K Jumlah bawah dari F terkait dengan partisi Didefinisikan sebagai L besar dalam kurung P titik koma F Sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai n M,K dalam kurung X,K-1 Dan jumlah atas terkait dengan partisi P Didefinisikan dengan U dalam kurung P titik koma F Sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan nilai N M,K dalam kurung X,K-1 Kemudian itu Lanjut Mbak Wi Ada gambar titik 9.2 itu adalah jumlah bawah Caranya tadi sudah dijelaskan dan Gambar 9.3 itu jumlah bawahnya Jumlah atas maksudnya Maaf ya, 9.2 itu jumlah atas dan 9.3 itu jumlah bawah Jika F fungsi positif maka jumlah bawah L,P titik koma F Dapat ditafisirkan sebagai luas dari gabungan persegi panjang Dengan alas nilai mutlak X,K-1,X,K Dan tinggi M,K bisa dilihat gambar 9.2 Demikian pula jumlah atas U,P,F dapat ditafisirkan Sebagai luas dari gabungan persegi panjang Dengan alas Dalam nilai mutlak X,K-1,X,K Dan tinggi M,K Lihat di gambar 9.3 Kafsiran geometrik ini memberikan arahan bawah Untuk partisi yang diberi Jumlah bawah lebih kecil atau sama dengan jumlah atas Sekarang kita tunjukkan hal ini dalam teorema 9.1 Jika F Jika F dari I ke R terbatas Dan P sebarang partisi dari I Maka L,P titik koma F Lebih kecil sama dengan U,P titik koma F Bukti Misalkan P sama dengan Dalam kurung X 0,X1 Sampai dengan X N Karena M,K lebih kecil sama dengan M besar,K Untuk K sama dengan 1,2 Sampai dengan N Dan karena X,K Min X,K min 1 Lebih besar 0 Untuk K sama dengan 1,2 Sampai dengan N Maka akibatnya L dalam kurung X,K L dalam kurung P titik koma F Sama dengan sigma,K Sama dengan 1 sampai N M,K dalam kurung X,K Dikurangi X,K min 1 Lebih kecil sama dengan sigma,K Sama dengan 1 sampai N M besar,K dalam kurung X,K Dikurangi X,K min 1 Sama dengan U Dalam kurung P titik koma F Lanjut Mbak V Jika P sama dengan X 0 Fama X 1 sampai X N Dan Q sama dengan Y 0 Y 1 Sama dengan Y N Partisi dari I Kita mengatakan bahwa Q peng Q penghalus dari P Jika setiap titik partisi X,K Eleman P Juga berada di Q Yakni jika P Subbagian Q Penghalus Q Dari suatu partisi P Dapat diperoleh Dengan menggabungkan N Sepanyang finite Titik-titik kepada P Dalam kasus ini Setiap interval Nilai mengatakan X,K min 1 Koma X,K Dimana P membagi I Dapat ditulis Sebagai gabungan Dari interval-interval Yang titik-titik ujungnya Berada pada Berada dalam Q Yakni Nilai mutlak X K min 1 Koma X,K Sama dengan Y C min 1 Koma Y Nilai mutlak Y C min 1 Koma Y C Gabungan Dari nilai mutlak Y Koma Y C plus 1 Sampai Gabungan Nilai mutlak Y K min 1 Koma Y Sekarang kita tunjukkan Bahwa penghalus Suatu P RTC Menaikan jumlah bawah Dan menurunkan Atau menyusut Jumlah atas Dalam teorema 9.2 Jika F Dari I Ke R Terbatas P Sebuah partisi Dari I Dan P Partisi Penghalus P Maka L dalam Kurung P Titik Titik Koma F Lebih kecil Sama dengan R Dalam kurung P Titik Koma F Dan Gabungan Dari Dan U Dalam kurung P Titik Koma F Lebih kecil Dari U Dalam kurung P Titik Koma F Bukti Misalkan P Sama dengan X0 X1 Sampai XN Kita periksa dulu Akibat dari Penggabungan Suatu titik Pada P Misalkan Z Elemen I Memenuhi XK Minus 1 Lebih kecil Dari Z Lebih kecil Dari XK Dan P Inverse Partisi Partisi P Inverse Sama dengan X0 Sampai dengan XN Yang diperoleh Dari P Dengan Menggabungkan Z Ke P Misalkan M Inverse K Dan M Double Inverse K Adalah Bilangan Bilangan M Inverse K Sama dengan Infimum Fx Dimana X Elemen Mulai Metra X K Minus 1 Z Dan M Double Inverse K Sama dengan Mulai Infimum Fx Dimana X Elemen Z X Elemen Nilai Mutra Z X K Minus 1 Mata Mk Lebih Kecil Sama dengan M Infus K Dan Mk Lebih K Dan Karena Itu Mk Dalam Kurung X K Minus X K Minus 1 Sama Dengan Mk Dalam Kurung Z Minus X K Minus 1 Plus Mk Dalam Kurung X K Minus Z Lebih Kecil Sama dengan M Inverse K Dalam Kurung Z Kurangi X K Minus 1 Plus M Double Inverse K Dalam Kurung X K Minus Z Jika Ditambahkan Suku Suku M C Dalam Kurung X C Minus X C Minus 1 Untuk C Tidak Sama Dengan K K Kedalam Ketaksamaan Di Atas Kita Memperoleh L Dalam Kurung P F Lebih Kecil Sama Dengan L P Inverse F Sekarang Kita Sekarang Jika I Adalah Sebarang Penghalus Dari P Dengan Kata Lain Jika P Sebegian Dari Ki Maka Ki Dapat Diperoleh Dari P Dengan Menggabungan Sebanyak V Titik Titik Pada P Satu Untuk Setiap Balih Maka Dengan Mengulang-ulang Argumen Terdahulu Kita Mengimpulkan L Dalam Kurung P Kurang Dari Sama Dengan L Dalam Kurung Ki Titik Koma F Jumlah Atas Dikerjakan Dengan Cara Yang Sama Kemudian Lanjut Mbak Vi Kita Telah Menunjukkan Dalam Teorema 9.1 Bahwa Jumlah Bawah Lebih Kecil Daripada Jumlah Atas Jika Kedua Jumlah Berkaitan Ke Partisi Yang Sama Dan Teorema 9.2 Menunjukkan Bahwa Melalui Suatu Partisi Menaikan Jumlah Bawah Dan Menurunkan Jumlah Atas Kedua Hasil Ini Dikombinasikan Untuk Menyimpulkan Bahwa Jumlah Bawah Selalu Lebih Kecil Daripada Jumlah Atas Meskipun Jika Keduanya Dikaitkan Dengan Partisi Partisi Yang Berbeda Teorema 9.3 Misalkan F Dari I ke R Terbatas Jika P1 P2 Partisi Partisi Pada I Maka L Dalam Kurung P1 F Lebih Kecil Sama Dengan U Dalam Kurung P2 F Dukti Misalkan I Sama Dengan P1 Gabungan Dari P2 Adalah Partisi Yang Diberoleh Dengan Mengkombinasikan Titik-titik Dari P1 Dan P2 Maka Ki Adalah Penghalus Dari P1 Maupun P2 Menurut Teorema 9.1 Dan 9.2 Kita Menyimpulkan Bahwa L Dalam Kurung P1 F Lebih Kecil Sama Dengan L Dalam Kurung Ki F Lebih Kecil Sama Dengan U Dalam Kurung Ki F Lebih Kecil Sama Dengan U Dalam Kurung P2 F Kemudian B Integral Atas Dan Bawah Koleksi Semua Partisi Dari Interval I Akan Kita Tandakan Dengan P Dalam Kurung I Jika F Dari I Ke R Terbatas Maka Setiap P Elemen P Dalam Kurung I Menunjukkan Menentukan Dua Bilangan L Dalam Kurung P Titik Koma F Dan U Dalam Kurung P Titik Koma F Jadi Koleksi P Dalam Kurung I Menentukan Dua Himpunan Bilangan Himpunan Jumlah Bawah L Dalam Kurung P Titik Koma F Untuk P Besar Elemen Dari P Kecil Dalam Kurung I Dan Himpunan Jumlah Atas U Dalam Kurung P Titik Koma F Dengan Demikian Kita Diarahkan Pada Definisi Definisi 9.1 Misalkan I Sama Dengan Nilai Mata A B Dan Misalkan F Dari I Ke R Sebuah Fungsi Terbatas Integral Bawah Dari F Pada I Adalah Bilangan Dari Integral Atas Dari F Pada I Adalah Bilangan U F Sama Dengan Nilai Infimum U Dalam Kurung P Titik Koma F Dimana P Besar Elemen P Kecil Dalam Kurung I Karena F Terbatas Kita Yakin Keberadaan Bilangan Bilangan M1 Sama Dengan Nilai Infimum F X Dimana X Elemen I Dan M Besar 1 Sama Dengan Supremum F X Dimana X Elemen I Kemudian Bisa Dilanjutkan Dengan Mbak Olivia Baik Saya Akan Melanjutkan Presentasi Dari Teman Saya Tadi M M1 M1 Dalam MI Dalam Kurung B Dikurangi A Kurang Dari Sama Dengan L Dalam Kurung P Titik Koma F Kurang Dari Sama Dengan U Dalam Kurung P Titik Koma F Kurang Dari Sama Dengan M Besar I Buka Kurung B Kurangi A Tutup Kurung Dengan Demikian M Kecil I Dalam Kurung B Min A Kurang Dari Sama Dengan L Dalam Kurung P Titik Koma F Dan U Buka Kurung P Titik Koma F Tutup Kurung Kurang Dari Sama Dengan M Besar I Dalam Kurung B Min A Ketaksamaan Berikutnya Juga Terantisipasi Teorema 9.1 Misalkan I Sama Dengan A B Dan F Dari I Ke R Sebuah Fungsi Terbatas Maka Integral Bawa L Dalam Kurung F Dan Integral Atas U Dalam Kurung F Dari F Pada I Ada Selanjutnya L Dalam Kurung F Kurang Dari Sama Dengan U Dalam Kurung F F Bukti Bukti Jika P1 Dan P2 Sebarang Partisi Dari I Maka Menurut Teorema 9.3 L Dalam Kurung P1 F Kurang Dari Sama Dengan U Dalam Kurung P2 F Maka Bilangan U Dalam Kurung P2 F Adalah Batas Atas Untuk Himpunan Kurung Kurawal L Dalam Kurung P F Dimana P Elemen P I Akibatnya L Dalam Kurung F Adalah Supremum Dari Himpunan Ini Memenuhi L Dalam Kurung F Kurang Dari Sama Dengan U Dalam Kurung P2 F Karena P2 Sebarang Partisi Pada I Maka L Dalam Kurung F Adalah Batas Bawah Untuk Himpunan Kurung Kurawal U Dalam Kurung P F Dimana P Elemen P I Akibatnya Infimum U Dalam Kurung F Dari Himpunan Ini Memenuhi Ketak Samaan Lanjut Mbak Jika I Interval Tertutup Dan Terbatas Dan F Dari I Terbatas Kita telah Membutikan Dalam 9.1 Bahwa Jumlah Bawah L Dalam Kurung Atas U Dalam Kurung F Selama Ada Lebih Lanjut L Dalam Kurung F Namun Ada L Dalam Kurung F Kurang Dari U Kurung F Seperti Akan Kita Lihat Nanti Terdapat Kelas Besar Dari Fungsi Fungsi Dimana L Dalam Kurung F Dalam Kurung F Fungsi Fungsi Timor Later B When 옵 Kurung Dari Dari Slur in Fungsi-fungsi seperti ini disebut terintegral dan nilai persekutuan antara L dalam kurung F dan U dalam kurung F disebut nilai integral F atas I. Definisi 9.2, misalkan I sama dengan A, B dan F dari I ke R fungsi terbatas, maka F dikatakan terintegral reman pada I jika L dalam kurung F sama dengan U dalam kurung F. Dalam kasus ini, integral reman dari F atas I didefinisikan sebagai nilai L dalam kurung F dan U dalam kurung F dan bilangan ini biasanya ditandakan dengan integral F dengan batas bawah A dan batas atas B atau integral FxDx. Sebagai tambahan, kita definisikan integral F dengan batas B sampai A sama dengan negatif integral F dan integral F sama dengan 0. Jadi tampaklah bahwa jika integral reman dari suatu fungsi pada suatu interval ada, maka integral itu adalah bilangan real tunggal dan terletak antara jumlah bawah dan jumlah atas. Dalam paparan selanjutnya, kita akan menghilangkan kata keterangan reman dan menggunakan term integral untuk mengacu pada integral reman. Dalam analisis real, ada beberapa teori integral yang berbeda dan integral reman adalah salah satunya. Namun, karena kita akan membatasi diri pada integral reman saja, sebarang acuan terhadap integral dan terintegral tidak akan ambigu. D. Integralitas dari fungsi-fungsi kontinu dan monoton. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang kontinu atau monoton pada A, B terintegral. Jika F dari I ke R fungsi terbatas pada I sama dengan A, B dan P sama dengan dalam kurung X0, X1 sampai dengan Xn adalah partisi pada I, kita menggunakan notasi seperti biasanya. Kita juga mencatat bahwa U dalam kurung P titik koma F dikurangi L dalam kurung P titik koma F Sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N dalam kurung M besar K dikurangi M kecil K dalam kurung XK dikurangi XK minus 1. Teorema 9.3. Integralitas fungsi-fungsi monoton. Misalkan I sama dengan A, B dan F dari I ke R monoton pada I, maka F terintegral pada I. Bukti, anggap F naik pada I. Misalkan Pn sama dengan X0 dalam kurung X0, X1 sampai Xn adalah partisi pada I ke dalam N bagian yang sama, sehingga XK dikurangi XK minus 1 Sama dengan B min A per N. Untuk K sama dengan 1, 2 sampai N. Karena F naik pada XK dikurangi XK minus 1, jelaslah bahwa M, K sama dengan F dalam kurung XK minus 1 dan M, K sama dengan F dalam kurung XK. Maka kita mempunyai jumlah teleskop sebagai berikut. Sigma K sama dengan 1 sampai nilai N dalam kurung M, K dikurangi M, K dikurangi XK minus 1 sama dengan B dikurangi A per N, sigma A sampai B dalam kurung FXK dikurangi FXK minus 1 Sama dengan B min A per N dalam kurung FXK dikurangi FXK dikurangi FXK minus 1 dikurangi FXK dikurangi FXK dikurangi FXK dikurangi FXK dikurangi FXK dikurangi FXK minus 1 Sama dengan B dikurangi A per N dalam kurung FB dikurangi FA Sekarang jika diberikan elemen lebih dari 0, kita pilih N elemen N, N kecil elemen N besar sedemikian sehingga N lebih dari B min A per E dalam kurung FB dikurangi FA Untuk partisi yang bersesuaian BN kita mempunyai U dalam kurung PM titik koma F dikurangi L dalam kurung PM titik koma F Sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung M besar K dikurangi M besar K M kecil K dalam kurung XK dikurangi XK minus 1 kurang dari E Lanjut Mbak Akibatnya menurut teorema 9.1 F terintegral pada I Berikutnya kita tunjukkan bahwa kekontinuan juga merupakan syarat cukup bagi integralitas Teorema 9.4 integralitas fungsi-fungsi kontinu Misalkan I sama dengan A, B dan F dari I ke R monoton pada I Maka F terintegral pada I Bukti menurut teorema seragam 7.9 F kontinu seragam pada I Karena itu diberikan E kurang dari 0 Terdapatlah Sedemikian sehingga jika U, V, elemen I dan nilai mutlak U dikurangi V kurang dari Maka nilai mutlak FU dikurangi FV kurang dari E per B dikurangi A Sekarang misalkan n kecil elemen N besar adalah sedemikian Sehingga n lebih dari B min A per Dan misalkan PN sama dengan Dalam kurung X 0, X 1 sampai dengan X N partisip pada I ke dalam N Bagian yang sama sehingga XK min XK min 1 sama dengan P dikurangi A per N Kurang dari G Kurang dari Jika kita terapkan Teorema 7.2 maksimum minimum pada setiap interval Dalam kurung XK min XK min 1 kita memperoleh keberadaan titik-titik UKVK dalam Dalam kurung XK min XK min 1 sedemikian sehingga F dalam kurung UK sama dengan M besar K F dalam kurung VK sama dengan M kecil K Maka kita memperoleh M besar K dikurangi M kecil K sama dengan F Dalam kurung UK dikurangi F dalam kurung VK Kurang dari E per B min A Sedemikian akibatnya sehingga akibatnya U kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan U Dalam kurung PM titik koma F Dikurangi L dalam kurung PM titik koma F Sama dengan Sigma dari K sama dengan 1 sampai N Dalam kurung M besar K diulangi M kecil K Dalam kurung XK dikurangi XK min 1 Kurang dari sama dengan Sigma Dari K sama dengan Karena E lebih dari 0 sebarang Maka limit U Buka kurung PM titik koma F Dikurangi L dalam kurung PM titik koma F Sama dengan 0 Sehingga teorema 9.1 memberikan F integral pada I Lanjut Mbak Berikutnya E sifat-sifat integral Riemann Teorema 9.5 sifat linear Misalkan I sama dengan A, B Dan F B dari I ke R Fungsi-fungsi terintegral pada I Jika K elemen R Maka fungsi-fungsi KF dan F plus G Adalah terintegral pada I Dan integral KF dengan batas B sampai A Sama dengan K integral F Fungsi-fungsi bukti Satu, jika K sama dengan 0 Asersi tentang KF adalah trivial Anggap K kurang dari 0 Misalkan P sama dengan Dalam kurung X0 Koma X1 Sampai dengan Xn Sebuah partisi pada I Karena K kurang dari 0 Jelas bahwa nilai infimu Kurung kurawal KF Fx di mana X elemen Xj-1, Xj Sama dengan K nilai supremum Fx di mana X elemen Xj-1, Xj Untuk J sama dengan 1, 2, sampai N Kalikan setiap suku dengan Xj-Xj-1 Dan jumlahkan Kita peroleh L Dalam kurung P Titik koma KF Sama dengan K Dalam kurung P Titik koma F Karena K kurang dari 0 Kita mempunyai L dalam kurung KF Sama dengan nilai supremum L, P dalam kurung P Titik koma KF Di mana P Elemen P, I Sama dengan K nilai infimum U dalam kurung P Titik koma F Di mana P elemen P, I Sama dengan K, U Dalam kurung F Dengan cara yang sama Dapat ditunjukkan bahwa U dalam kurung P Titik koma F Sama dengan K, U Dalam kurung P Titik koma F Sehingga akibatnya U dalam kurung KF Sama dengan nilai infimum U dalam kurung P Titik koma KF Di mana P Elemen P, I Sama dengan K Nilai supremum L dalam kurung P Titik koma F Di mana P Elemen P, I Sama dengan KL Dalam kurung F Karena F terintegral Maka U dalam kurung F Sama dengan L Dalam kurung F Dan karena itu L dalam kurung KF Sama dengan KU dalam kurung F Sama dengan KL Dalam kurung F Sama dengan U Dalam kurung KF Sama dengan KF Dalam kurung F Jadi KF terintegral Pada I Dan integral KF Sama dengan K Integral F Dengan batas B sampai A Lanjut Teorema 9.6 Misalkan I Sama dengan A Koma B Dan F Dari I KKR Terintegral Pada I Jika F X Lebih dari Sama dengan 0 Untuk semua X Elemen I Maka Integral F Dengan batas B Sampai A Lebih dari Sama dengan 0 Untuknya Ini langsung Mengikuti Definisi Dari 9.1 Memang Dari definisi 9.1 Jika F Dari I Ke R Terintegral Pada I Sama dengan A Koma B Dan M Kecil Kurang dari Sama dengan F E Kurang dari Sama dengan M Besar Untuk semua X Elemen I Maka M Dalam Kurung B Min C Kurang dari Sama dengan Integral F Kurang dari Sama dengan M Besar Dalam Kurung B Min A Khususnya Jika F Terintegral Pada I Dan FE Kurang dari Sama dengan K Untuk Semua X Elemen I Maka Nilai Mutlak Integral F Dengan Batas B Sampai A Kurang dari Sama dengan K Dalam Kurung B Min A Kemudian Sekarang Teorema 9.7 Teorema Additive Misalkan I Ya Pak Misalkan I Sama dengan A B Dan C Memenuhi A Kurang dari Sama dengan C Kurang dari Sama dengan B Misalkan F Dari I Ke R Sebuah Fungsi Terbatas Maka F Terintegral Pada I Jika Dan hanya Jika F Terintegral Pada Kedua Interval I 1 Sama Dengan A C Dan I 2 Sama Dengan CB Dalam F S S D B Integral F Sama dengan Integral F Ditambah Integral F Dengan Backtesting Bukti Bukti Anggap dulu F Terintegral Pada A C Dan C B Maka Diberikan E Lebih dari 0 Menurut Kriterion Rieman Terdapatlah Partisi P1 Dari A C Dan P2 Dari C B Sedemikian Sehingga P1 P1 E F Dikurangi L P1 E U F Kurang dari E E Per 2 Dan U P2 E F Dikurangi Tadi Selet tadi Belum selesai Mbak Apa Langsung Kelatihan Aja Langsung Kelatihan Aja Mbak Lee Enggak Bapak Latihan Buktikan Secara Rinci Bahwa Jika F X Sama Dengan C Untuk X Elemen A Min B Maka Integral F Sama Dengan Batas B Sampai A Sama Dengan C Dalam Kurang B Min A Penyelesaiannya Misalkan B Sama Dengan Dalam Kurang A Sama Dengan X 0, X1 Sampai X N Sama Dengan B Adalah M M Sama Dengan M K Sama Dengan C Dimana M K Sama Dengan Nilai Supremum X K Min 1 X K Sama Dengan Nilai Infimum X K Min 1 K Akibatnya L Dalam Kurang P Titik K F Sama Dengan Sigma Dari Sigma N M K Dalam Kurang X K Min X K 1 Sama Dengan Sigma N C B Min A Per N Sama Dengan C Dalam Kurang B Min A U Dalam Kurang P Titik Koma F Sama Dengan Sigma N M K X K Min X K Min 1 Sama Dengan Sigma N C B Min A Per N Sama Dengan C Dalam Kurang B Min A Jadi L Dalam Kurang P F Sama Dengan U Dalam Kurang P Titik Koma F Dan Karena Itu F Ter Integral Pada I Dan Integral CDX Sama Dengan C Dalam Kurang B Min A Sekian Presentasi Dari Kami Apa Ada Yang Ditanyakan Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh